Intro Jadi di teori klasik, nah itu teori Werner itu adalah teori yang paling berhasil menjelaskan struktur dan isomer kompleks. Jadi selain struktur, ternyata dia bisa menjelaskan isomer. Tabel tadi itu menjelaskan isomer. Menjelaskan tentang isomer. Cuman problemnya adalah walaupun dia sudah berhasil menjelaskan struktur, Werner itu kemudian tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi, interaksi apa yang terjadi antara atom pusat dan gen. Dia tidak menceritakan, tetapi dia cukup berhasil kemudian menjelaskan struktur. Makanya teori koordinasi Werner itu dianggap paling berhasil, karena bisa menjelaskan struktur dengan tepat. Dengan tepat. Kalau kita punya senyawa kompleks tadi, yang dijelaskan Werner dalam tabel tadi, kemudian kita ambil hari ini dan kita lakukan analisis strukturnya, maka dugaan Werner lebih dari 120 tahun yang lalu itu benar. Bentuknya adalah oktahedral. Nah, jadi Werner itu paling berhasil di teori klasik. Kenapa disebut teori klasik? Karena pada saat teori klasik itu muncul, teori teori klasik itu muncul, itu belum ditemukan elektron. Nah, yang setelah ditemukan elektron itu disebutnya teori modern. Jadi patokannya adalah elektron. Kenapa elektron? Ya, tadi saya jelaskan bahwa elektron itu adalah partikel dasar atom yang bertanggung jawab pada pembentukan ikatan. Ya, pada pembentukan ikatan. Jadi pembentukan ikatan antara atom pusat dengan atom donor pada ligan itu baru kemudian dijelaskan oleh teori ikatan valensi. Baru kemudian dijelaskan oleh teori ikatan valensi. Nah, kelebihan dari teori ikatan valensi ini, bahwa selain dia menjelaskan mengenai apa yang terjadi, interaksi apa yang terjadi antara atom pusat dan ligan, maka teori ikatan valensi ini juga dapat menjelaskan mengenai kemagnitan, suatu senyawa koordinasi. Ya, kalian sudah tahu lah. Kemagnitan itu dasarnya hanya dua. Kemagnitan itu dasarnya hanya dua. Yang pertama, namanya paramagnetik. Yang kedua, namanya diamagnetik. Paramagnetik, diamagnetik, itu tergantung dari ada tidaknya elektron tak berpasangan. Jadi kalau ada elektron tak berpasangan, maka akan masuk ke dalam klasifikasi paramagnetik. Tapi kalau misalkan semua elektronnya berpasangan, maka diklasifikasikan sebagai diamagnetik. Ya, dan kita sebetulnya punya, kita punya alat untuk menentukan kemagnitan suatu material, ya, namanya MSB. Magnetic Subscibility Balance. Ya, nantilah kapan-kapan kalau kondisi sudah normal, kita visit lab, saya tunjukin gimana cara kerja si, apa namanya, si alat tersebut. Ya, si alat tersebut. Nah, dari kemagnitan, itu kemudian kita bisa menerka, ada elektron tidak berpasangan, atau semua elektronnya berpasangan. Karena kalau dia bersifat diamagnetik, maka semua elektron berpasangan. Berarti kan kita harus bisa memperkirakan, kalau berpasangan semua, maka bagaimana konfigurasinya. Ya, bagaimana konfigurasinya. Kalau ada elektron tak berpasangan, pertanyaannya muncul lagi. Berapa banyak elektron tak berpasangannya? Ya, berapa banyak elektron tak berpasangannya? Kalau hanya dua, hanya tiga, empat, nah itu kan berbeda. Ya, berbeda. Nah, makanya kemudian di sini, dengan teori ikatan valensi, karena teori ikatan valensi muncul setelah ditemukan elektron, maka teori ikatan valensi pun kemudian dapat menjelaskan kemagnitan dari suatu senyokompleks. Ya. Nah, konsep penting dari teori ikatan valensi itu sebetulnya dua. Ya, yang pertama adalah hibridisasi. Apa itu hibridisasi? Saya jelaskan di belakang. Ya, dan yang kedua adalah eksitasi elektron. Ya, elektron excitation atau eksitasi elektron itu adalah pindahnya elektron dari satu orbital ke orbital lainnya. Itu namanya eksitasi. Ya, eksitasi itu adalah pindahnya suatu elektron dari satu orbital ke orbital lainnya. bisa yang pindah cuma satu, bisa pindah dua, dan seterusnya. Ya. Bagaimana cara kemudian kita menentukan dia pindahnya berapa biji? Sekali lagi, tergantung fakta eksperimen. Ya, tergantung fakta eksperimen. Karena di atas kertas nanti kita bisa bikin dua model. Yang mana yang sesuai dengan fakta eksperimen? Itu yang kita pakai. Ya, oke. Kalau belum mengerti, oke. Nggak apa-apa. Nanti di belakang saya jelasin. Ya. Nah. Jadi ini digagas oleh Linus Pauling. Ya, pada tahun 1930. Perhatikan. Tahun 1930, elektron ditemukan oleh digit Thomson. itu di tahun 1896. Ya. 1896. Kemudian nanti ada Rutherford. Ya. Thomson dapat Nobel. Rutherford dapat Nobel lagi. Tentang atom ya. Dan di tahun-tahun berikutnya ditemukan partikel-partikel dasar atom. Seperti neutron, proton, itu ditemukan. Ya. Nah. Kalau kita merujuk pada teori asam basa lewis, ya, maka atom pusat itu termasuk ke dalam asam lewis. Ya. Termasuk ke dalam asam lewis. Kenapa termasuk ke dalam asam lewis? Karena tugas dari atom pusat itu adalah menyediakan pasangan elektron bebas. Sorry. Menyediakan orbital kosong. Ya. Sedangkan ligand itu termasuk ke dalam kelompok basa lewis. Ya. Basa lewis itu dia menyediakan pasangan elektron bebas. Basa menyediakan pasangan elektron bebas. Sedangkan asam menyediakan orbital kosong. Ya. Nah ini definisinya, ligand donates lonely pair electron to central atom and form a covalent coordination bond that involves the hybridization of SP and D orbitals. Ya. Jadi, ligand itu mendonasikan pasangan elektron bebasnya dan membentuk ikatan covalent koordinasi. Ya. Tuh. Tuh. Oke. Nah. Kemarin di pertemuan sebelumnya, di ketika membahas tentang geometri, di slide terakhir saya menginikan mengenai bilangan koordinasi. Ya. Nah, bilangan koordinasi itu menyatakan, saya ulangi, menyatakan jumla ikatan kovalent koordinasi yang terdapat dalam suatu kompleks. Yang terdapat dalam suatu kompleks. Jadi ingat, bukan jumlah ligand, ya. Tetapi menyatakan jumlah ikatan kovalent koordinasi. Menyatakan jumlah ikatan kovalent koordinasi yang terdapat dalam suatu kompleks. Dan ternyata bilangan koordinasi-koordinasi number CN itu berkaitan dengan geometrisnya kompleks tersebut, seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Dimana kalau bilangan koordinasinya 2, maka strukturnya linier. Kalau 3, trigonal planar. Kalau 4, hati-hati yang 4, nanti bisa tetrahedral, bisa square planar. Kapan tetrahedral, kapan square planar, nanti ada penjelasan lebih lanjut. Kemudian ada trigonal bipiramida, kalau bilangan koordinasinya 5, dan oktahedral, kalau bilangan koordinasinya 6. Dan yang akan banyak kita jelaskan itu adalah yang bilangan koordinasi 6. Nantinya ke depannya itu. Kemudian, ini sedikit saja mengenai orbital shape, bentuk orbital. Bentuk orbital, kalian perlu memahami benar mengenai bentuk orbital sp dan d. Bentuk orbital sp dan d itu kalian perlu memahami benar. Kenapa demikian? Karena setiap orbital itu memiliki bentuk dan orientasi tersendiri. S, bentuknya bulat, spare. Bentuknya bulat, seperti bola begitu ya. Dan kalau dia titik pusat dari bola tersebut, saya simpan di pusat sumbu kartesian. Kita simpan di pusat sumbu kartesian. Maka bola itu tidak memiliki orientasi arah. Bola itu tidak memiliki orientasi arah. Betul ya? Ini bolanya nih. Ini contohnya nih. Kemudian, kalau bentuk orbital P, seperti ini. Ada dua bola, begitu ya. Ada dua bola. Dan bola tersebut, kedua bola tersebut ada orientasi arah. Kalau PX berarti searah sumbu X. Kalau PY berarti searah sumbu Y. Dan PZ berarti searah sumbu Z. Nah, jadi, apa namanya, untuk orbital-orbital pada subkulit P ini, dia sudah memiliki orientasi arah. Kalau yang S tidak punya. Yang P sudah punya orientasi arah. Artinya gini, artinya gini. Kalau misalnya, nanti suatu ikatan menggunakan PX, menggunakan orbital PX, dalam berikatannya menggunakan orbital PX, maka ikatan akan terjadi di sumbu X. Jika menggunakan orbital PX, maka ikatan terjadi di sumbu X. Kalau menggunakan PY, menggunakan PY, maka ikatan terjadi di sumbu Y. Dan kalau menggunakan Z, maka ikatan akan ada di sumbu Z. Kalau menggunakan PZ, maka ikatan ada di sumbu Z. Karena dia sudah punya orientasi arah. Dia punya orientasi arah. Kalau si P-nya enggak ngapa-ngapain, si P-nya enggak ngapa-ngapain, maka ikatan di PX, ikatan yang menggunakan PX, maka ikatannya akan ada di sumbu X. Kalau pakai PY, ada di sumbu Y. Kalau pakai PZ, ada di sumbu Z. Gitu ya? Oke. Tuh, ide-nya ya. Ini D. Ini D orbital shape. Shape orbital of the orbitals. Shape of the orbitals. Nah, kalau D itu nanti orbitalnya ada 5. Ini mesti paham benar nih. Ada DXY, ada DXZ, ada DYZ, ada DX kuadrat, DYZ kuadrat, dan ada DYZ kuadrat. DXY. Sekarang kita berpikir, sekarang kita berpikir bahwa bolanya ada 4 biji. Bolanya ada 4 biji. Sumbu itu XYZ. Sumbunya itu ada 3X, DYZ. Kalau DXY, maka bola-bola ini itu berada di antara sumbu X dan sumbu Y. Saya ulangi, berada di antara sumbu X dan sumbu Y. Ya, maka jadi ada 4 di sini bolanya tuh. Ini X-nya kan? Kalian perhatikan. Kalian perhatikan nih. Kalau dia menggunakan orbital DXY, maka dia di antara sumbu 4 biji bola. Kalau DXZ, berarti antara sumbu X dan sumbu Z. Yang ini kan? Ini X-nya, ini Z-nya. Di antaranya berarti di sini, di situ, di sono, di sono gitu ya. Betul kan? Kemudian ada DYZ. Kalau DYZ berarti antara sumbu Y dan sumbu Z. Di antara. DXY, DXZ, DYZ itu di antara sumbu. Kalau DX kuadrat, Y kuadrat, itu di dalam sumbu. Di dalam sumbu X dan sumbu Y. Jadi nggak akan bentrok lah ke dengan yang tadi. Gitu ya, nggak akan bentrok. Oke? Jadi ada yang di dalam sumbu, ada yang di antara sumbu. Dan DYZ kuadrat bentuknya seperti ini. Yang aktifnya adalah bola-bola di sumbu Z-nya. Ini ada donat nanti di sumbu X dan sumbu Y. Tapi yang aktifnya di Z. Nah, ini adalah kombinasi linier dari DX kuadrat Z kuadrat dan DY kuadrat Z kuadrat. Kombinasi linier, ada perhitungannya secara komputasi. Maka bentuknya jadi seperti ini. Bentuk seperti ini bukan harang. Bentuk seperti ini, ini adalah sudah melalui hasil perhitungan menggunakan komputasi. Mungkin nanti kalian bisa tanya ke Pak Soni. Pak Soni, jago komputasi bisa, mungkin bisa mensimulasikan bentuk orbital seperti ini dari persamaan dasar matematika, persamaan gelombang Skrodinger. Gitu ya. Oke. Saya tidak ke arah situ, saya cuma mengambil hasilnya bahwa ini bentuknya seperti ini dan kaitannya nanti dengan pembentukan ikatan. Contoh, contoh, AgCN2. AgCN2. Di siano, ion di siano pera, sorry, di siano argentat 1. Ion di siano argentat 1. Atom pusatnya memiliki konfigurasi elektron seperti ini. Atom pusatnya. Atom pusatnya itu nomor atomnya 47, kalau tidak salah. Atom pusat itu, Ag, nomor atomnya 47. Nah, kalau Ag+, berarti dia melepaskan satu elektron dari kulit terluarnya. Begakannya dari kulit terluarnya. Oke. Bentar. Kalau saya gambarkan, ini 4D10, 5S0, 5P0. Nah, dua ligan itu, CN-, ada dua kan ligannya kan? Satu ligan itu kemudian akan mendonasikan satu pasang elektron bebas. Ya, jadi kalau ada dua ligan, maka si Ag sebagai atom pusat, Ag+, sebagai atom pusat, perlu menyediakan dua orbital kosong untuk menampung dua buah CN-. Ya, it's perluny electron occupied to empty orbital at central atom of Ag. Jadi, sekarang tugasnya Ag perlu menyediakan dua orbital kosong. Gitu ya. Dua orbital kosong. Oke, sekarang saya gambar diagram orbitalnya. Sekarang saya gambar diagram orbitalnya, nanti saya gambar diagram orbitalnya. Nah, ini ceritanya nih. Ini kan S-nya 0, P-nya 0. Betul kan? S-nya 0, P-nya 0. Betul ya? Oke. Ceritanya gini. Ceritanya gini. Kalau misalkan, kalau misalkan dia menggunakan satu orbital dari S dan satu orbital lagi dari P, karena semuanya kosong, di S di P kosong, atau nggak? Maka harusnya panjang ikatan yang pakai S lebih pendek dibandingkan dengan yang pakai P. Saya ulangi. Yang pakai S lebih pendek dibandingkan yang pakai P. Ngerti nggak? Kenapa? Kan gini, ceritanya nih. Kalau S, dia lebih dekat ke inti atom dibandingkan dengan P. Padahal kulit yang sama. 5S segini, misalkan 5P segini. Otomatis yang pakai S, ikatannya lebih pendek dibandingkan yang pakai P. Gitu ya? Dibandingkan yang pakai P. Gitu. Jadi, yang pakai S lebih pendek dibandingkan yang pakai P. Ide-nya begitu. Ya, idenya begitu. Tapi kenyataannya fakta eksperimennya tidak. Fakta eksperimennya, kedua ikatan, kedua ikatan, AG, dengan masing-masing ligan, panjang ikatannya sama. Yaitu 213 pikometer. Oke, ngerti ya? Oh, kalau begitu Pak, kita pakai P aja semuanya. Kan P ada 3 orbital. Si P punya 3 orbital. Kalau kita cuma pakai 2, kita pakai 2, pasti sama panjang ikatannya kan? Oke. Kalau gitu, kita pakai P saja. Pasti panjang ikatan sama. Oke, gini ceritanya. Tadi P itu ada berapa orbital? Ada 3. PX, PY, PZ. PX searah sumbu X, PY searah sumbu Y, PZ searah sumbu Z. Betul ya? Oke, udah Pak, kita pakai aja PX dan PY. Berarti tadi saya cerita, kalau pakai PX, maka ikatannya ada di sumbu X. Kalau pakai PY, maka ikatannya ada di sumbu Y. Betul ya? Oke, sekarang saya tanya. Kalau begitu memang kejadiannya, maka sudut ikatannya berapa? Sudut ikatannya 90 derajat. Betul kan? Kan harus searah sumbu X, sumbu Y. Kan PX, berarti searah sumbu X, PY searah sumbu Y. Pak, pakai PZ aja. Boleh lah, misalkan PX dengan PZ misalkan. Pasti 90. Kalau kita menggunakan X, Z itu pasti sudut ikatan 90. Padahal fakta eksperimennya, sudut ikatan 180. Nah, ya. Sudut ikatannya 180. Berarti terjadi sesuatu yang lain di sini, bukan sepolos itu maksudnya. Tidak sepolos itu, suatu senyawa kompleks itu membentuk ikatan. Tidak sepolos itu dia. Lalu gimana? Oke, gini ceritanya nih. Sebetulnya, terjadi satu proses sebelum kemudian mengadakan ikatan, itu terjadi satu proses yang namanya hibridisasi. Apa itu hibridisasi? Hibridisasi adalah penggabungan orbital-orbital atom, jadi orbitalnya bergabung. Kalau tadi S sendirian, PX sendirian, PY sendirian, PZ sendirian, sendiri-sendiri. Nah, sekarang bergabung menjadi satu set orbital yang baru. Menjadi satu set orbital yang baru yang memiliki orientasi arah yang berbeda dari bahan bakunya. Si S, tadi kan tidak punya orientasi arah. Si P, bisa PX, PY, PZ, searah sumbu X, searah sumbu Y, searah sumbu Z, kan gitu ya. Nah, ketika mixing, ketika bergabung, ketika hibridisasi, maka jadi satu set orbital yang baru. Ya, satu set orbital yang baru. Gitu ya. Kalau gabungnya dua, jadi SP. Nama orbital hybridnya SP. Ya, orbital hybrid SP. Ada SP2, ada SP3, ada DSP2, ada SP3D, DSP3, SP3D2, D2, SP3. Nah, ini adalah hibridisasi yang sudah dikenal. Jadi, kalian tidak boleh kemudian membuat hibridisasi di luar yang inilah, kira-kira gitu. Karena ini sudah kemudian dikenal dan bisa dipertanggungjawabkan. Pak, saya pengen bikin, Pak, misalkan SPD, gitu. S-nya satu, P-nya satu, D-nya satu. Nggak bisa, gitu. Ya, nggak bisa. Jadi, kita berpatokan ke sini saja. Ya, berpatokan ke sini. Ini apalin aja nih. Ya, SP, SP2, SP3, DSP2, SP3D, DSP3, kemudian ada SP3D2, ada D2, SP3. Gitu, ya. Jadi, berpatokan ke sini. Nah, jadi setelah bergabung, dia itu membentuk satu set orbital yang baru yang orientasinya pun baru. SP, misalkan. Menggunakan satu orbital S yang tanpa orientasi dengan satu orbital T yang punya orientasi ke satu sumbu tertentu. Ketika bergabung, maka jadi bentuk linier. Ya, menjadi bentuk linier. SP2 jadi trigonal pranar. SP3 jadi tetrahedral. Dan seterusnya. Ya. Oke. Ngerti ya? Oke. Oke, ini. Kalau ada yang mau tanya, silakan langsung. Tadi bisa pakai audio atau nanya di grup chat ya. Belum ada yang nanya sampai sekarang. Nah, ini gambar-gambarnya nih. Ini gambar-gambarnya. Ya. Itu arrangement-nya linear, hybridization-nya, SP. Nah, itu bentuknya begitu. Ya. Sudut ikatan 180. Ya. Kemudian ada trigonal planar, sudut ikatannya 120. Kemudian ada tetrahedral, sudut ikatannya 190. Ada trigonal bipiramidal, ada sudut ikatan 90, ada yang 120. Kemudian ada yang oktahedral. Ya. Bentuk-bentuk ini sebetulnya tidak asing bagi kalian. Tidak asing bagi kalian. Kan sudah di-anorganik satu mengenai geometri molekul. Ya. Oke. Kemudian nih, magnetism. Ya. Tadi sudah sedikit. Magnetism. Kemagnitan. Kemagnitan itu berurusan dengan ada tidaknya elektron tak berpasangan. Ya. Dia kalau paramagnetic, berarti ada elektron yang tak berpasangan. Kalau dia magnetik, semua elektronnya berpasangan. Ya. Semua elektronnya berpasangan. Oke. Bisa ya. cara menentukan kemagnitan itu diukur ya. Kemagnitan. Apa yang dimaksud dengan paramagnetic? Paramagnetic itu adalah satu sifat material yang berinteraksi dengan medan magnet eksternal. Jadi, kalau kalian punya magnet didekatkan ke besi, misalkan, maka berinteraksi kan. Ya. Berinteraksi. Nah, itulah yang disebut sebagai paramagnetic. Ya. Tapi kalau kalian dekatkan magnet tersebut, dekatkan ke logam Zn, seng, itu tidak terjadi apa-apa. Nah, itu disebut diamagnetic. Gitu ya? Diamagnetic. Oke. Nih. Ya. Pembentukan kompleks. Ya. Pembentukan kompleks dapat terjadi dengan dua cara. Yang pertama, tanpa proses eksitasi. Yang kedua, dengan proses eksitasi. Yang pertama, tanpa proses eksitasi. Yang kedua, dengan proses eksitasi. Apa itu eksitasi? Eksitasi itu adalah pindahnya elektron dari satu orbital ke orbital lain. Pindahnya elektron dari satu orbital ke orbital lain. Itu disebut sebagai eksitasi. Ya. Sebagai eksitasi. Nah, kalau yang tanpa eksitasi, kalau yang tanpa eksitasi, itu akan menghasilkan suatu kompleks paramagnetik. Umumnya. Menghasilkan satu kompleks paramagnetik. Kecuali, kecuali kalau orbital D-nya sudah terisi penuh oleh elektron. Ya. Misalkan kompleks-kompleks Zn itu, itu dia sudah pasti dia akan subkulit D-nya itu terisi penuh oleh elektron. Terisi penuh oleh elektron. Nah, kalau yang kalau yang satu lagi adalah dengan proses eksitasi. Kalau dengan proses eksitasi, nanti tergantung bisa paramagnetik tetap ada elektron tak berpasangan atau menjadi diamagnetik. Jadi, semua elektronnya berpasangan. Yang asalnya jumlah-jumlahan gitu, elektronnya dipasang-pasangkan. Ya. Dipasang-pasangkan. Gimana ceritanya itu nanti? Ya, pertama, pertama tergantung dari fakta eksperimen yang ada. Maka, ketika kita ingin menjelaskan suatu kompleks berdasarkan teori ikatan valensi ini, maka kita setidaknya perlu dua data fakta eksperimen. Yang pertama, geometrinya apa? Yang kedua, kemagnetannya apa? Ya. Karena nantinya akan menentukan bagaimana cara kita menjelaskan ikatan yang terjadi antara atom pusat dengan ligan menggunakan teori ikatan valensi. Ya, menggunakan teori ikatan valensi itu akan berbeda kalau datanya berbeda. Walaupun bahan bakunya sama, tapi yang satu paramagnetik, yang satu diamagnetik itu sudah beda ceritanya. Ya, itu sudah beda ceritanya. Oke. Ini alternatifnya elektron pairing in one orbital, menggabungkan elektron, memasangkan elektron dalam sebuah orbital. Kemudian yang kedua, bisa juga memindahkan elektron ke orbital yang tingkat energinya lebih tinggi. Ya, atau bisa juga memindahkan elektron ke tingkat orbital yang lebih tinggi, tingkat energi orbital yang lebih tinggi, dilanjutkan dengan pemasangan. Ya, dilanjutkan dengan pemasangan. Oke. Contohnya ini lah. Ya, biasanya kalau pakai contoh itu lebih ngerti lah. Gitu ya, lebih ngerti. Oke, gini ceritanya nih. Ini contoh yang tadi nih. A, G, C, N dua kali. Tadi, kalau kita polos-polosan aja gitu ya, polos-polosan aja, itu dia pasti cerita, satu pakai S, satu pakai P. Oh, panjang ikatan beda. Oh, dua-duanya pakai P, berarti sudut ikatan 90. Padahal sudut ikatan 180. Oke, udah. Ya, ini cerita nih. Ini cerita. A, G plus. Jadi pertama, dalam menjelaskan pembentukan ikatan menggunakan teori ikatan valensi, modal dasar kalian adalah menentukan atau membuat konfigurasi elektron dari atom pusat. Ya, menentukan atau membuat konfigurasi elektron dari atom pusat. Nah, ini makanya menjadi tugas nanti nih. Kalian tentu punya jurnal kan. Coba setidaknya lah, kalau kalian tidak bisa menjelaskan semuanya menggunakan teori ikatan valensi, tapi setidaknya saudara mencoba bagaimana membuat konfigurasi elektron untuk atom pusat. Ya, untuk atom pusat dari setiap kompleks yang saudara miliki. Ya, dari setiap atom pusat, saudara bisa kemudian menentukan konfigurasi elektronnya. gitu ya, menentukan konfigurasi elektron. Baik, nah, jadi sekarang, sekarang saya punya AG+. Ya, AG+, itu konfigurasinya adalah HR 4D10. Ya, 4D10. Asalnya itu gini, asalnya, asalnya, kalau AG ya, asalnya itu KR 5S2 4D9. 5S2 4D9. Kalau nggak percet, tulislah di buku masing-masing lah. AG itu nomor 47, kalau nggak salah. Ya, 47. 5S2 4D9. 5S2 4D9 itu mengalami penstabilan. Jadi, 5S1 4D10. Itu ceritanya. 5S1 4D10. Nah, kalau dia bermuatan positif, maka melepaskan satu buah elektron. Elektron yang dilepas tentu dari kulit paling luar, yaitu kulit kelima. 5S1 kan? Lepas tuh 5S1-nya. Maka tinggal 4D10. Ya, maka nih, AG+, itu 4D10 di sini. Ya, 4D10. Ya, nah, terus, kalau sudah seperti itu, berarti kita lihat, oh, ternyata ada 4 orbital yang kemudian kosong di sini, yaitu 5S dan 5P. Kosong. Kalau nggak terjadi apa-apa tadi kasusnya, kalau pakai 5S sama 5P satu biji, nggak terjadi apa-apa, maka beda panjang ikatan. Kalau pakai dua-duanya 5P, maka sudut ikatan, tidak masalah. Nah, maka sesungguhnya terjadi yang namanya proses hibridisasi. Ya, proses hibridisasi. Ya, apa itu hibridisasi? Penggabungan orbital. Ini 5S dan 5P sesungguhnya memiliki tingkat energi yang berbeda. Ya, memiliki tingkat energi yang berbeda. Nah, ketika hibridisasi, jadi tingkat energinya sama, satu buah orbital S dan satu buah orbital P itu sama, ya, kemudian memiliki, apa namanya, memiliki satu orientasi arah yang tertentu. Dalam kasus ini adalah linier. Ya, dalam kasus ini adalah linier. Nah, ini hibridisasi. Yang dua lagi gimana, ya nggak usah dipikirin. Yang dua lagi, karena tidak terlibat dalam hibridisasi, yaudah, nggak usah saya pikirin. Maka terbentuk hibridisasi SP di sini. Ya, hibridisasi SP. Nah, ketika sudah masuk, sudah terbentuk hibridisasi SP, maka yang di sini masuklah, masuklah pasangan elektron dari ligan cyanode. Itu dari karbon. Ya, dari karbon. SP, orbital hibridis SP, bentuknya linier. Sesuai dengan fakta eksperimen. Yang kedua, kalau kita perhatikan, kalau kita perhatikan setelah seperti ini konfigurasinya, maka semua elektron berpasangan. Semua elektron berpasangan berarti sifatnya diamagnetik. Dan itu fakta eksperimennya. Ya, fakta eksperimennya kompleks ion disyano-argentat 1 ini memiliki bentuk linier dan sifatnya diamagnetik. Kita lihat yang kedua. Nih, contoh lagi. Ini yang tanpa eksitasi ya. Ini tanpa eksitasi. Contoh-contoh yang tanpa eksitasi. Oke. Sekarang saya punya CuCl5- 3- ion pentakloro cuprat 2. Ion pentakloro cuprat 2. Oke. Cu nomor atom 29. Cu nomor atom 29. Coba silahkan kalian buat di bukunya masing-masing konfigurasi Cu dengan nomor atom 29. Cu dengan nomor atom 29. Sudah? Dapat? 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D9 Ya kan? 3D9. Nah, Cu itu mengalami penstabilan. Nanti pindah dari S ke D. Jadi, 4S1 3D10 gitu kira-kira. Nah, kalau Cu2+, Cu2+, artinya melepas 2 elektron. Ya kan? dari S-nya lepas 1 dari D-nya lepas 1. Jadi, tinggal 3D9. Paham sampai sini? Ya. Oke. Sampai 3D9. Nah, ini jadi ground state namanya. Ya. Ini ground state. Nah, kemudian kita perhatikan di sini kalau cuman saya tulis sampai 4S4D maka di sini hanya ada 4 orbital kosong kan gitu ya. Sedangkan di sini itu perlu 5 orbital kosong. Ya kan? Karena untuk menampung 5 buah CL. Maka saya tambahkan D gitu. Ya. Jadi nanti orbital kosong yang saya pakainya adalah 1 dari S 3 dari P dan 1 dari D. Totalnya 5 kan? Ya, totalnya 5. Maka masuklah jadi orbital hybrid SP3D. Ya. Orbital hybrid SP3D. Balik lagi ke data yang tadi ke tabel yang tadi di awal tadi. Kalau 5 SP3D maka geometrinya adalah trigonal bipiramida. Ya, segitiga bipiramida. Untukannya ini kalau sudah hybrid masuklah elektron-elektron dari CL. Kalau kita perhatikan di sini kalau kita perhatikan di sini maka ada 1 elektron tak berpasangan. Betul ya? Ada 1 elektron tak berpasangan. Ini menunjukkan ini menunjukkan bahwa kompleks ini bersifat paramagnetik. Itu ya. Bersifat paramagnetik. Oke. Ya. Oke. Mana nih? Tadi. Nih. 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 Lihat nih. Bahwa pembentukan kompleks yang tadi contoh yang 2 atau 3 contoh awal itu itu terjadi tanpa melibatkan proses eksitasi. Tanpa melibatkan proses eksitasi. Nah. Yang kasus yang barusan oleh Cika itu sesungguhnya melalui proses eksitasi. Melalui proses eksitasi. Gimana ceritanya? Kalau eksitasi kalau eksitasi nanti dia bisa memasangkan elektron-elektron pada orbital yang sama atau memindahkan elektron dari orbital ke orbital lain yang lebih tinggi tingkat energinya atau memindahkan elektron ke tingkat orbital yang lebih tinggi dilanjutkan dengan pemasangan elektron. Lihat? Nih. Nah. Jadi untuk kasus yang NH3 tadi itu FeNH3 6x3 plus atau ion hexamin besi 3 ion hexamin besi 3 ini tadi sudah sampai sini benar. Fe3 plusnya 3D5. Nah. Cuman ketika ada ligan NH3 maka akan terjadi eksitasi terlebih dahulu. elektron-elektron yang ada di D itu kemudian dikumpulkan di sini. D dikumpulkan di sini. Gitu ya. Nah. Baru kemudian baru kemudian D-nya menjadi kosong 2 S-nya kosong P-nya kosong jadi total ada 6 maka orbital hybridnya D2 SP3. Ya. D2 SP3 itu sesuai dengan untuk octahedral. Dia paramagnetik betul paramagnetik tapi paramagnetik hanya untuk satu elektron tak berpasangan. kalau kita tidak pindahkan maka dia paramagnetik untuk 5 elektron tak berpasangan. Ya. Dia 5 elektron tak berpasangan. Betul ya. 5 elektron tak berpasangan. Nah. Makanya di sini kemudian terjadi dulu yang namanya eksitasi. Ya. Terjadi dulu yang namanya eksitasi. Oke. yang jadi pertanyaan sama-sama besi yang satu tadi pakai CL yang ini pakai NH3 kok beda? Betul kan? Kenapa bisa berbeda? Ligan yang berbeda memberikan apa namanya memberikan perlakuan yang berbeda pada atom pusat. Begitu ya. Nah. Untuk menjawab hal ini maka kita harus mempelajari dulu yang namanya deret spektrokimia. spektrochemical series. Nah. Dengan pengetahuan spektrochemical series maka kita akan mengklasifikasi ada ligan yang disebut ligan kuat ada yang disebut ligan lemah. Ya. Ada yang disebut ligan kuat ada yang disebut ligan lemah. Oke. Saya tunjukin nih. Oke. Ini. Ini contohnya nih. Ya. Contohnya nih. Ini weak field ligan dan strong field ligan. ligan ya. Jadi saya harus ke situ dulu. Padahal ini kalau kita belajar weak field ligan dan strong field ligan itu nanti di teori yang kedua teori medan ligan teori medan kristal gitu ya. Nah. Tapi karena kita perlu tahu kita perlu tahu hal tersebut maka ya saya munculkan di sini sebagiannya ya. Atau begini saja lah. Begini saja. Biar ada tugas nih. Biar ada tugas. Coba carilah spektrochemical series. Ini namanya deret spektrokimia. Spektrochemical series. Saudara googling saja spektrochemical series saudara akan dapatkan deret yang lebih lengkap. Makin ke kiri makin lemah makin ke kanan makin kuat. Artinya gini. Kalau yang lemah ligan-ligan lemah itu nggak bisa mendorong elektron. Tadi pakai CL kita pakai CL minus. Kan nggak bisa ngedorong. Yang mana nih kasus yang ini. Kan nggak bisa mendorong. Si CL minus tidak mampu memindahkan elektron. Nggak bisa. Nggak bisa memindahkan elektron. Tapi ketika kita pakai NH3 NH3 masuk ke dalam kelompok strong field ligan. Ligan-ligan kuat. Maka dia bisa mendorong. Bisa mengeksitasikan elektron. Bisa mengeksitasikan elektron. Jadi kita bikin klasifikasi strong field ligan dan weak field ligan. Nanti di tengahnya ada. di tengahnya ada. Tugas kalian tugasnya sini tugasnya saya tuliskan tugas tugasnya adalah mencari deret spektrokimia yang lebih lengkap. Yang lebih lengkap. lebih lengkap. Jadi silahkan saudara cari. Gampang cari itu. Kamu cuma butuh browser kemudian ketikan spektrochemical series sudah langsung dapat kok. Sudah langsung dapat pasti. Nah, kemudian kalau sudah dapat saudara tuliskan dalam buku tugasnya. Saudara tuliskan dalam buku tugasnya. Oke, dah. Nih, balik lagi di sini. Nih, balik lagi di sini. Nah, kalau kita kerja dengan dengan ligan-ligan kuat maka ligan tersebut dapat mendorong elektron. Tapi kalau dia dengan ligan lemah maka ligannya nggak bisa mendorong elektron. Itu sederhananya. Simpelnya aja. Begitu ya. Oke, saya. Nah. Contoh lain. Contoh lain. Nih, lihat nih. Lihat. Nih, kobalt nih. Kobalt nomor atom 27. Ya. Oke, ada yang nanya. Siapa yang nanya nih? Mana? Oke, mana pertanyaannya? Belum muncul. Silmi katanya nanya. Kenapa ligan lemah tidak dapat mendorong elektron di dalam atom pusat? Gini. Jadi, ligan lemah dan ligan kuat itu diklasifikasikan karena kemampuannya untuk dapat mempengaruhi apa namanya konfigurasi elektron dalam atom pusat. Gitu ya. Dalam atom pusat. Nah, disebut ligan lemah karena tadi tidak menyebabkan elektron pada atom pusat itu kemudian mengalami eksitasi. eksitasi. Kalau kita lihat nih, kalau kita lihat nih, ini weak field ligan, strong field ligan, itu tidak ada urusan dengan elektronegativitas. Jadi, itu murni berdasarkan pengukuran, gitu ya, pengukuran yang menyebabkan eksitasi atau tidaknya elektron dalam atom pusat. Jadi, itu berdasarkan pengukuran. Disebut lemah karena dia tidak mampu mengeksitasikan. Jadi, tidak mampu mengubah keadaan atau mengubah apa namanya, konfigurasi elektron atom pusat. Sedangkan strong field ligan itu bisa. Bisa kemudian mempengaruhi konfigurasi elektron atom pusat. Nah, makanya coba kita harus melengkapi apa namanya, spektrochemical series ini. Tapi setidaknya, saudara, bisa mengetahui mana deret, mana ligan yang ligan-ligan kuat, mana ligan-ligan lemah. Betul ya. Bagaimana kalau ada dua ligan dengan kekuatan berbeda dalam satu atom pusat, konfigurasinya akan seperti apa? Akan menjadi rumit. Makanya kita belajar yang ligan monodentat atau yang bidentat setidaknya, dan apakah termasuk ke dalam ligan kuat atau ligan lemah. Nanti juga akan menjadi sulit kalau bagaimana kita bekerja dengan ligan-ligan yang berada di pertengahan. Dengan ligan-ligan pertengahan. Ligan-ligan pertengahan itu nanti balik lagi tergantung fakta eksperimennya. ligan-ligan pertengahan tergantung fakta eksperimennya. Ada satu ligan yang cukup menarik. Ada satu ligan yang bisa dia bisa menjadikan dia magnetik atau paramagnetik. Dia bisa flip-flop hanya dengan pengubahan suhu. Nanti kita akan belajar di teori medan ligan sebenarnya. Dari Agi Yusuf, Pak, izin bertanya apakah ada klasifikasi atau batasan tertentu pada deret spektrokimia yang bisa kita ketahui jika itu ligan lemah atau ligan kuat. Makanya cari dulu deretnya. Yang sebelah kiri ligan lemah, yang sebelah kanan ligan kuat. Gitu. Yang sebelah kiri ligan lemah, yang sebelah kanan ligan kuat. Oke. Ada lagi? Oke. Jadi kita Nabilah jadi kita kerja dengan satu jenis ligan dulu ya. Tenang aja. Kalau pengen ligannya aduk-aduk nanti makin bingung ya. Oke. Nah. Kalau ada silahkan. Kalau ada masih ada silahkan. Ya. Nih. Contoh lagi nih. Nih. Cobalt nih. Cobalt. Cobalt nomor atom 27. Ya. Cobalt nomor atom 27. Cobalt nomor atom 27. Kalau kita ground state-nya berarti 3D6. Kan asalnya 4S2 3D7. 3 plus 4S2-nya lepas 1 dari J-nya lepas 1 jadi tinggal 3D6. Gitu ya. 3D6. Lihat. Kita bekerja dengan ligan kuat NH3. Betul kan? Kita bekerja dengan ligan kuat NH3. Ya. Dengan ligan kuat NH3 berarti nanti ada kemungkinan kemudian NH3-nya mendorong elektron. Ya. Mendorong elektron. Maka ketika ligan NH3 mendorong elektron lihat jadi berpasangan semua kan di sini. Jadi berpasangan semua kan? Kalau berpasangan semua berarti dia magnetik. Betul kan? Menjadi dia magnetik. Dan memang fakta eksperimennya dia magnetik. Oktaedral dia magnetik. Coba kalau misalkan kalau misalkan tidak menggunakan ligan kuat gantilah misalkan pakai ligan CL. CO CL 6 x 3 minus misalkan. Ini pasti nanti akan kesana yang 3 sorry yang ini 4 berarti ada 4D ya. Jadi SP 3D gitu. SP 3D 2. Gitu. Ya. Jadi SP 3D 2. Dan sifatnya kalau misalkan pakai CL itu sifatnya pasti akan paramagnetik. Tuh. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Bisa ya? Coba lihat lagi. Nih. CU sekarang. Tuh CU. Ini masih eksitasi ini ya. Masih yang eksitasi-eksitasian. Nih. Gini ceritanya nih. CU 3D 9 kan? CU 2 plus 3D 9. Eksitasi. Kok eksitasinya apa? Kesana apa? Gini ceritanya nih. Tadi saya bilang kalau mau menjelaskan interaksi yang terjadi antara kompusat dan digan menggunakan teori ikatan valensi maka syaratnya dua. Saya bilang tadi. Yang pertama geometrinya. Yang kedua kemagnitannya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah geometrinya. Yang kedua kemagnitannya. Ya kan ya? Geometri kemagnitannya. Geometri kemagnitannya. Nih. Fakta eksperimen untuk kompleks ini fakta eksperimen untuk kompleks ini CUNH3 4 x 2 plus fakta eksperimennya berbentuk square planar. Berbentuk square planar. Sifatnya paramagnetik. Oke. Coba lihat. Square planar. Lihat lagi tadi kesini. Mana, 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 mana. Nih. Lihat lagi kesini sekarang akhirnya nih. Nah. Square planar. Square planar itu DSP2. Maka ceritanya tuh kita akan membuat suatu hibridisasi yang melibatkan satu orbital pada subkulit D, satu orbital pada subkulit S, dan dua orbital pada subkulit P. Gitu. Ya. Oke. Coba lihat nih. Nih, mana tadi. Nih. Oh, yang ini nih. Nih. Ya. Maka, kalau misalkan tidak terjadi eksitasi elektron, 4NH3 itu akan ditambung di sini. Jadi SP3. SP3 tetrahedral. Nggak cocok dong. Dia pengennya square planar. Maka kita pindahkan satu elektron yang ini kesana, jadi kita punya orbital kosongnya di D1, di S1, di P2. Jadi DSP2. Tuh. Gitu. ya. Jadi kita nggak bisa asal-asalan. Oh, udahlah. Bikin langsung tergantung kebutuhan. Butuh 4, butuh 6, butuh 5. Langsung sediakan. Nggak bisa. Maka tadi saya bilang di awal bahwa untuk menjelaskan fenomena menggunakan teori ikatan valensi, syaratnya dua. Kalian tahu geometri. Yang kedua, kalian tahu kemagnitan. Ya. Harus dua itu. Harus tahu dua itu. Oke. Nih. Ini cuma istilah-istilah saja. Ya. Nih. Ada yang disebut inner outer orbital. Kalau inner orbital itu berarti D-nya pakai yang dalam. Kalau outer orbital itu pakai D-nya yang luar. Seperti gini lah. Ini sama-sama dua-duanya, contoh-contoh di sini adalah octahedral. Ada yang pakai di dalam, D2, SP3. Ada yang pakai di luar, SP3, D2. Ya. Ada yang disebut juga high spin, low spin. Nih. Sama yang tadi nih contohnya. FV13, FVCL. Ini CL-nya kan pakai ligand lemah. Ligand lemah itu menghasilkan kompleks high spin. High spin itu jumlah elektron tak berpasangannya banyak. sedangkan ligand kuat itu menghasilkan satu kompleks dengan jumlah elektron tak berpasangannya sedikit low spin. Ligand kuat, low spin. Ligand lemah, high spin. excitation and electron pairing. Electron pairing are not depend on the fact of the experiment. That is magnetism and geometrical complex. ya. Jadi excitasi dan pemasangan elektron itu tergantung dari fakta eksperimen. Tergantung dari fakta eksperimen. Makanya pasti nanti kalau misalkan kalian ingin menjelaskan pembentukan ikatan menggunakan teori ikatan valensi, maka kalian perlu modal dua. Perlu modal apakah dia paramagnetik atau dia magnetik. Yang kedua perlu modal geometri. geometri tahu dari mana. Cek. Kemarin kan udah ditugaskan kan semuanya kan. Sudah ditugaskan semuanya. Gitu ya. Sudah ditugaskan semuanya. Oke. Nih, contoh lagi nih. Contoh-contoh aja nih. Nih, Lihat nih, lihat. Nih, excitation and electron pairing. Lihat. Ground state. Excitation-nya begini. Nggak ada yang dipindahin nih. Hybridisasinya begitu. Kenapa nggak pakai kan gini. VNH3 6x3 plus. Butuh 6 orbital kosong kan. Butuh 6 orbital kosong kan. Ya. Tapi kenapa nggak pakai D-nya 3 biji, S-nya 1, P-nya 2. Jadi, D3 SP2. karena nggak ada pola orbital hybrid D3 SP2. Nggak ada. Jadi, sekali lagi, jangan bikin pola hybridisasi yang baru. Nih, pola hybridisasi ini aja nih. Ini tinggal hafalin aja nih. Mana? Nih, pola hybridisasi ini aja. Tinggal hafalin ini aja. Ya. Tinggal hafalin ini aja. D-SP, SP2, SP3, D-SP2, SP3D, D-SP3, SP3D2, dan D2, SP3. Udah hafalin itu aja. Jangan bikin pola hybridisasi yang baru. Ya. Jangan bikin pola hybridisasi yang baru. Contohnya gini. Contohnya gini. Yang tadi, yang si Fanadium. Anak polos, ya anak yang polos, nanti dia bikin, udah gini, udah bener sih sampai sininya. V3 plus-nya udah bener gitu ya. Nanti pas hybridisasi udah pake 3D, D-nya 3 biji, S-nya 1, P-nya 2. Jadi D3, SP2 gitu ya. Pertanyaannya tuh geometri apa? Ya. D3, SP2 itu geometri apa? Gak ada ya. Gak ada. Jadi seperti ini. Ya. Jadi kita akan dapat seperti ini. Ini octahedral, paramagnetic. D2, SP3 orbital. Gitu ya. Contoh lagi ini. CR. Ya. CR seperti ini. Itu pake CN, Pak. Kenapa gak terjadi mendorong gitu ya. Gak terjadi mendorong elektron. Nah. Sementara, jadi gini ceritanya nih. Nanti kalau kita loncat ke teori selanjutnya, teori medan kristal, kamu pasti akan lebih paham kenapa ini dia tidak dipasangkan. Ya. Kenapa dia tidak dipasangkan. Walaupun kita bekerja dengan CN. CN masuk ligan kuat. Mana tadi catatannya nih. Nih. Mana, mana. Nih. CN ligan kuat nih. CN minus nih ligan kuat. CO, CN, NH3, PPHT gitu ligan kuat. Tapi, pas di sini, kenapa gak didorong? Ya. Kenapa gak didorong ya? Kalau didorong, jadi cuma satu elektronnya. Ya. Jadi cuma satu pasangan, jadi cuma satu elektron tanpa pasangan. Kali lagi, tergantung fakta eksperimen. Ya. Fakta eksperimennya dua. Geometri dan kemagnitan. Geometri jelas. Kamu sudah bisa menentukan geometri suatu kompleks. Tinggal lihat gambar ortebnya aja. Lihat gambar orteb, oh kamu bisa memperkirakan dia bentuknya tokta hidral, dia bentuknya tetra hidral, dia bentuknya segi empat planar, dia bentuknya segi tiga birramid, dan seterusnya. Terbisa. Ya. Nah, kemagnitan, berarti harus ada data lain, kemagnitan kan. Kemagnitan bukan hanya sekedar para dia saja. Tetapi juga kemudian kemagnitan tersebut ada berapa bor magneton. Untuk apa? Untuk menentukan berapa jumlah elektron tak berpasangan yang terdapat pada kompleks tersebut. Oke, bisa ya? Nah, jadi di sini ternyata fakta eksperimennya adalah sesuai untuk tiga elektron tak berpasangan. Ya sudah, tidak perlu saya pindahkan. Ngapain saya pindahkan? Kalau saya pindahkan, jadi misalkan yang ini pindah ke sana. Berarti ada satu elektron tak berpasangan, ya tidak sesuai. Nanti ketika belajar teori medan kristal akan paham. Intinya adalah gini, kalau saya kasih bocoran sedikit, bahwa orbital-orbital pada subkuliti itu mengalih splitting, mengalami pembelahan tingkat energi. Mengalami pembelahan tingkat energi. Jadi yang asalnya tingkat energinya selevel, nanti pecah jadi dua. Jadi dua tingkat energi. Ada dua tingkat energi yang bawah isinya tiga orbital, yang atas isinya dua orbital. Nanti itu pertemuan selanjutnya. Contoh lagi, nih, 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 ya, Mn, Mn3+, 3D4 nih, sama Cn, tapi yang dipirinnya cuma satu. Ya, dipirinnya cuma satu. Kenapa? Karena tadi, sekali lagi, balik lagi ke fakta eksperimen. Fakta eksperimen untuk kompleks ini, Mn, Cn6x3- itu, dia paramagnetik dengan dua elektron tak berpasangan. Kalau kamu pindahin semuanya, kalau kamu pindahin semuanya, jadi berpasangan semua, tau. Kalau berpasangan semua, maka jadi dia magnetik. Tidak sesuai dengan fakta eksperimen. Ya. Terakhir, contoh nih, Cn6x. Dia magnetik. Dia magnetik. Oke, sampai situ dulu kuliah kita hari ini. Tugasnya adalah tadi mencari deret spektrokimia. Yang kedua, dari jurnal, karena kita bedah jurnal. Mata boleh kita based on jurnal, apa namanya, bedah jurnal. ya. Nah, jadi tugas yang keduanya adalah silahkan saudara pilih dari banyak kompleks yang saudara punya. Saudara pilih, misalkan lima kompleks saja, gak usah banyak-banyak, lima kompleks saja. Dan saudara kemudian jelaskan, jelaskan pembentukan ikatan antara atom pusat dan ligan berdasarkan teori ikatan valensi. Lima kompleks saja dari jurnal yang saudara sudah punya. Ya. Dari jurnal yang sudah saudara punya, pilih lima kompleks. Ya, pilih lima kompleks yang kemudian saudara dapat jelaskan menggunakan teori ikatan. Itu dulu untuk kuliah kita pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dapat gak geometri? Dapat. Karena kemarin sudah. Jadi kalian tinggal mencari satu data tambahan, yaitu kemagnetan. Ya, makanya saya minta saudara cari banyak jurnal itu tujuannya untuk ini. Karena saya yakin setiap jurnal pasti gak cuma satu kompleks. Pasti beberapa kompleks. Ya, pasti beberapa kompleks. Dan coba cari di jurnal-jurnal tersebut mana yang kemudian menyediakan data geometri, yang kedua menyediakan data kemagnetan. Dan itu yang akan saudara jelaskan dalam tugas bedah paper. Ya, oke. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ada, nih. Dari Silmi, ya Pak. Kalau disebutkan kompleks dengan geometri oktahedral, bagaimana kita membedakan oktahedral SP3D2 dan D2 SP3? Berbeda di kemagnetan. Berbeda di kemagnetan. Coba aja cek. Beda di kemagnetan. Beda di kemagnetan. Antara D2 SP3 dan SP3D2 akan berbeda di kemagnetan. Kalau D2 SP3 menghasilkan low spin. Biasanya dia bekerja dengan ligan-ligan kuat. Kalau SP3D2 biasanya menghasilkan high spin bekerja dengan ligan-ligan lemah. Oke, ada lagi? Ada lagi? baik. Kalau tidak ada, saya kira cukup sekian. beri kemagnetan. beri kemagnetan.